Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan ongloh. Setiap orang tentunya sangat dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama. Baik kedua orang tua, keluarga, tetangga, maupun teman. Dalam Islam, berbuat baik kepada sesama disebut juga dengan istilah ihsan. Ihsan merupakan seorang manusia yang mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Itu tercermin dalam kisah yang akan saya bawakan kali ini kepada teman-teman muslim sekalian. Kisah seorang majusi yang melanggar norma-norma Islam, akan tetapi ia masuk surga. Kok bisa? Yuk! Langsung aja kita ke ceritanya. Kisah ini menceritakan Imam Abdullah bin Al-Mubarak yang bertemu dengan seorang laki-laki majusi dari Bagdad, Irak. Agama majusi adalah agama yang menyembah api sebagai Tuhan mereka. Imam Abdullah bin Al-Mubarak bercerita pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika ia sedang berada di tembok hijir Ismail ia sempat tertidur di situ. Ia lalu bermimpi bertemu Rasulullah yang saat itu berpesan kepadanya apabila ia pergi ke Bagdad agar mencari orang majusi bernama Bahram. Sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya sesungguhnya Ongloh ta'ala ridho padanya, kata Rasulullah dalam mimpi itu. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak pun bangun dan tersentak ia pun beristighfar dan berkata dalam hati mengira mimpi itu dari setan. Setelah itu ia bangkit lalu mengambil wudhu dan kemudian sholat lalu melanjutkan tawaf di kabah. Ketika Abdullah bin Al-Mubarak tawaf, ia dikalahkan oleh rasa ngantuk yang teramat sangat. Ia pun tertidur dan bermimpi seperti itu lagi sebanyak tiga kali. Setelah ibadah hajinya selesai Abdullah bin Al-Mubarak pun pulang ke negerinya yaitu Bagdad. Sesampainya di Bagdad Abdullah bin Al-Mubarak langsung mencari alamat dan rumah yang diisyaratkan dalam mimpinya. Setelah lama berkeliling akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak menemukan rumah yang ia cari. Di dalam rumah itu ada seorang kakek tua dan langsung saja Abdullah bin Al-Mubarak bertanya kepadanya. Apakah engkau bahram yang beragama maju sih? Kakek tua itu menjawab ia aku bahram, ada perlu apa engkau datang kemari, kata orang itu. Tanpa basa-basi, saat itu Abdullah bin Al-Mubarak bertanya perihal amal orang tersebut. Apakah engkau memiliki amal baik di sisi ongloh? Bahram menjawab mungkin iya, aku punya empat orang putri dan empat orang putra, katanya. Bahram lalu berkata bahwa ia menikahkan putri-putrinya itu dengan putra-putranya. Abdullah bin Al-Mubarak berkata dalam hatinya ini sesuatu yang dilarang dalam agama. Ia melanjutkan bertanya apakah ada amal yang lain selain hal itu? Bahram menjawab jika ia memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Ia sampai tidak menemukan pasangan yang sepadan untuk putrinya. Orang majusi itu bahkan berkata bahwa ia sendirilah yang menikahi putrinya tersebut. Aku merayakan pernikahan itu dengan seribu undangan lebih bersama orang majusi. Di malam pertama itu aku pun menyetubuhinya, kata Bahram. Abdullah bin Al-Mubarak pun sempat terkejut mendengar kisah itu yang juga sangat dilaknat oleh Islam. Ia kembali lagi bertanya kepada Bahram, apakah ada amalannya selain hal itu? Bahram pun menjawab. Masih ada satu lagi. Pada malam aku menyetubuhi anakku datanglah seorang perempuan muslim penganut agamamu, kata Bahram. Ia mengambil salah satu dari lampu-lampuku, lalu dia menyalakan lampu tersebut. Kemudian aku keluar menyalakan lampu itu dan perempuan itu pun datang. Lalu dia masuk melakukan hal yang serupa sebanyak tiga kali, ujar Bahram. Bahram berkata dalam hati, mungkin perempuan itu mata-mata yang ingin mencuri, maka ia pun keluar lalu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Perempuan itu pun berjalan menuju rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Lalu anaknya itu bertanya pada ibunya. Ibu, apakah engkau datang dengan membawa sesuatu? Kami sudah tak sanggup lagi menahan lapar, kata anak-anak perempuan itu. Ibu itu pun berkata sambil mengeluarkan air matanya. Aku malu pada Tuhanku jika aku meminta selain padanya. Apalagi meminta dari musuh onglah yang orang majusi, kata perempuan itu kepada anak-anaknya. Ketika Bahram mendengar perkataan wanita itu kepada anaknya, ia pun langsung pulang ke rumahnya. Bahram mengambil nampan di dapur, lalu ia isi penuh nampan itu dengan segala makanan yang ia punya. Ia kemudian membawa nampan itu ke rumah perempuan tadi. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak berkata itu baik dan Bahram harus gembira. Abdullah bin Al-Mubarak pun menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah untuk menemui Bahram. Setelah mendengar cerita Abdullah Al-Mubarak, Bahram seketika itu langsung mengucapkan dua kalimah syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sholonglohu alaihi wasalam adalah utusannya. Setelah mengucapkan ikrar bahwa Bahram telah masuk Islam, ia pun langsung jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Itulah sepenggalan kisah menarik untuk kita mengambil hikmahnya. Ambil yang baik dan tinggalkanlah yang buruk dari kisah ini. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.